selamat menikmati dan soal-soalnya sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe untuk melihat materi lainnya dan agar kita bisa lebih banyak lagi berbagi tentang ilmu pengetahuan kemudian kita menuliskan perintah soalnya kita awali dengan romawi 1 yaitu bulut numbering romawi 1 kita tekan i terus titik spasi dan spasi itu jangan sampai lupa karena spasi adalah memberitahu kepada komputer bahwa kita sedang membuat numbering jika numbering yang kita ketikan dia meloncat ke kanan satu tab sehingga tidak lurus dengan right margin ini kita decrease itu dengan di home terus pilih decrease jika ini terlalu lebar jaraknya antara satu dengan kursor bisa kita tarik sedikit ke sini ke kiri kemudian kita ketikan perintah soal pilihan ganda itu nah seperti ini setelah kita selesai menulis romawi 1 yaitu perintah untuk pilihan ganda kemudian kita menekan enter di akhir baris 1 pada saat kita menekan enter setelah kita menekan enter maka muncul disitu adalah romawi 2 dan romawi 2 itu jangan dihapus karena akan terpakai untuk penulisan penulisan isai nah agar romawi 2 itu tidak terhapus dan kita mau melanjutkan mengetik pilihan gandanya caranya yaitu kita letakkan posisi kursor pada akhir paragraf romawi 1 yaitu disini kemudian kita menekan enter nah disitu sekarang muncul romawi 2 di bawahnya romawi 3 dan romawi 2 lah yang akan kita hapus karena untuk menuliskan pilihan gandanya nah kita hapus dengan menekan backspace kemudian kita menuliskan isi soalnya kita mempergunakan numbering yang dimulai dengan angka 1 yaitu kita ketikan 1 titik spasi disini spasi jangan sampai lupa yaitu kita menuliskan 1 titik spasi dengan spasi kita memberitahukan kepada komputer bahwa kita sedang membuat numbering nah kemudian kita tuliskan soalnya setelah kita selesai menuliskan nomor 1 kemudian kita menekan enter otomatis disitu komputer akan continue dari nomor 1 yaitu 2 dan sekali lagi angka 2 juga jangan dihapus karena nantinya untuk menuliskan soal nomor 2 perlu diingat bahwa kalau kita menekan enter berarti komputer menganggap bahwa itu adalah akhir dari sebuah paragraf jadi kalau paragraf masih continue semacam ini disini kita jangan menekan enter tapi lanjutkanlah menulis baru kita menekan enter yang dianggap adalah akhir dari paragraf nah kita lanjutkan untuk menuliskan pilihan gandanya ABC nya kita posisikan kursor pada akhir soal nomor 1 yaitu di titik yaitu titik-titik seperti ini kita menekan enter barulah angka 2 itu kita hapus dengan mempergunakan backspace kemudian kita tuliskan pilihan gandanya sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe untuk melihat materi lainnya dan agar kita bisa lebih banyak lagi berbagi tentang ilmu pengetahuan untuk menuliskan pilihan gandanya huruf ABC nya bisa besar maupun kecil sebagai contoh disini saya akan menuliskan huruf kecil saja kita tinggal tuliskan A boltnya di sini A titik spasi otomatis disitu sudah dianggap numbering yang diaweli dengan A A berkembang B tumbuh C setelah kita selesai menuliskan pilihan gandanya dari A sampai D atau mungkin ada yang sampai E kemudian kita menekan enter dan huruf E itu dihapus dengan mempergunakan backspace berikutnya kita tuliskan soal nomor 2 di akhir soal nomor 2 biasa kita menekan enter muncul angka 3 biarkan saja kita letakkan kursor pada akhir nomor 2 akhir dari nomor 2 kemudian kita menekan enter nah angka 3 nya itu dihapus berikutnya continue seperti cara penulisan nomor 1 yaitu A titik spasi isi soalnya dihapus Setelah pilihan ganda kita akhir Kita menghapus E Dengan maksud agar ada jarak antara pilihan ganda dengan nomor berikutnya Itulah cara menuliskan soal pilihan ganda Dengan cara mempergunakan bullet numbering Sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe untuk melihat materi lainnya Dan agar kita bisa lebih banyak lagi berbagi tentang ilmu pengetahuan Kemudian bagaimana cara menuliskan pilihan ganda yang jawabannya pendek-pendek semacam ini Untuk menghemat kertas Untuk menuliskan pilihan ganda yang jawabannya pendek Sehingga kita perlu membagi menjadi dua kolom seperti ini Caranya adalah Seperti biasa di akhir paragraf nomor 3 kita menekan enter Biasa jangan dihapus Tapi kita ke akhir nomor 3 Kemudian kita menekan enter sekali lagi Dan angka 4 yang dihapus Di sini kita perlu menyisipkan kolom Yaitu untuk menuliskan A, B, C Yang terdiri dari dua kolom Kolom pertama untuk menuliskan A, B Kolom kedua untuk menuliskan C, D Seperti ini Kita tuliskan seperti biasa A, 2 Dia berubah menjadi numbering Kita decrease agar dia rata ke tepi Kemudian kita tuliskan jawaban soalnya Misalnya bergerak Bernafas Kemudian berkembang pihak Nah di sini A, B, C Berkembang pihak Makan Seperti ini Nah di sini sudah terbagi menjadi Dua kolom Kolom A, B dan kolom C, D Agar garis Pada pilihan ganda ini tidak nampak Garis tabelnya tidak nampak Kita klik di sebelah kiri dari kolom tersebut Kita sorot seperti ini Kemudian di dalam di home Border ini kita klik no border Maka jadi seperti ini Kemudian tadi tutorial mengenai cara mengetik soal pilihan ganda Itu tinggal tergantung kebutuhan kita melihat situasi soal Kalau memang panjang bisa mempergunakan bentuk seperti ini Kalau memang pendek tinggal bisa memilih dengan bentuk kolom Seperti ini soalnya Soal utuhnya Nah kemudian di sini paragraf romawi keduanya Kita tinggal melanjutkan Itu untuk bentuk isai Bentuk isai mungkin penulisannya biasa Di sini kita tinggal menuliskan satu soalnya Dan seterusnya Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa subscribe untuk melihat materi lainnya Dan agar kita bisa lebih banyak lagi berbagi tentang ilmu pengetahuan Terima kasih